Para pemirsa sekalian yang budiman, setelah beberapa hari ditinggalkan di situ, maka Siti Hajar sudah mulai kehabisan air, dia ingin mencoba mencari air di tempat ini, tapi di mana gerangan air bisa didapat, sedangkan air susu beliau pun sudah mulai mengering, sang putra pun sudah mulai menangis kehausan, maka Siti Hajar meninggalkan putranya di lembah ini, dia lihat di sebelah kanan ada satu bukit di sana, seakan-akan ada air di sana, maka berangkatlah Siti Hajar ke bukit ini, ternyata sampai di bukit ini bukan air yang didapat, tapi adalah pancaran cahaya atau Fata Morgana, akhirnya ketika beliau lihat lagi di bukit sebelah, ujung sana ada lagi air, beliau jalan lagi ke sana, ternyata sampai di sana lagi-lagi bukan air, tapi Fata Morgana yaitu pancaran cahaya yang terlihat, sampai di sana beliau lihat lagi di bukit yang tadi beliau tinggalkan, ada air, beliau datang lagi ke situ, dan itu dilakukan sampai tujuh kali, tapi ternyata sampai tujuh kali bukan air yang didapat, semuanya hanya Fata Morgana, tapi di sini menunjukkan bahwa tidak ada kelelahan, tidak ada putus asa, bahwa di dalam mencari sesuatu, itu diajarkan untuk selalu berusaha, jangan pernah putus asa, ikhtiar, dan inilah yang dilakukan oleh Siti Hajar, ikhtiar mencari air. Nah ketika sampai ke bukit yang terakhir ini, setelah tujuh kali berputar ini, tiba-tiba terdengar anaknya menangis di bawah, Ismail menangis di bawah, dan terdengar suara air yang mengalir, maka ketika Siti Hajar melihat ke bawah, anaknya itu sedang menentakkan kakinya, dan dari hentakan kakinya ini keluar air yang begitu deras, muncrat keluar, Siti Hajar ketakutan jangan sampai anaknya ini tenggelam karena air itu, maka turunlah Siti Hajar ke bawah, sampai di bawah anaknya diangkat, dan tempat muncratnya air tadi itu, sambil dikumpulkan tanah supaya jangan lari kemana-mana airnya, sambil berkata zam-zam, 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 kumpul, kumpul, kumpul. Subhanallah, ini hadirin sekalian, akhirnya tempat di mana, dibuat seakan-akan penampungan kecil oleh Siti Hajar itu, akhirnya sampai hari ini menjadi sumur yang begitu luar biasa, yang sudah ribuan tahun airnya diambil orang, tidak pernah habis-habisnya, bukan hanya sekedar dipakai oleh jamaah haji yang datang ke sana, jamaah umroh, tapi bahkan setiap yang datang ke sana pulang bawa berjerigen-jerigen air, untuk bisa mendapatkan keberkahan dari air zam-zam ini, mata air zam-zam berasal dari surga, ini yang membuat zam-zam ini tidak pernah habis. Nah hadirin sekalian, apa yang bisa kita lihat dari peristiwa perjalanan ini, ternyata dua bukit yang tempat mencari air oleh Siti Hajar ini, bukit yang pertama disebut Bukit Sofa, dan bukit yang kedua disebut Bukit Marwah. Inilah salah satu daripada rukun yang selanjutnya di dalam pelaksanaan ibadah haji, salah satu rukunnya adalah Sa'i, yaitu antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Memang terasa melelahkan, memang terasa capek, tapi karena ini adalah perintah Allah, mencari pengampunan Allah, mencari keridoan Allah, maka segala kelelahan itu pun dilaksanakan oleh para seluruh jama'ah haji yang melaksanakan ibadah ini. Jadi rukun yang kedua ini pun itu didapat dari perjalanan kisah Siti Hajar mencari air. Nah hadirin sekalian, kiranya ini juga menjadi pelajaran buat kita, bahwa di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, pasti satu waktu, satu saat kita akan dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Tapi ingatlah bahwa persoalan kehidupan itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Dan kita hanya ikhtiar semua Allah yang menentukan. Kita hanya mencari Allah yang memberikan. Itulah peristiwa syai mengajarkan kepada kita tentang ketawakalan kita kepada Allah, kepasrahan total diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih telah menonton!